Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat berbagi info Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah berdirinya kerajaan Islam Perla Dan raja-raja yang memerintah kerajaan Perla dan faham yang dianun oleh merah-merah Perla Dan keturunannya yang banyak menyebar menikah dengan penguasa Seperti Malaka, Jawa, Makassar dan Brunei Darussalam Dan beberapa lainnya Namun sebelum kita memulainya Alangkah baiknya jika sahabat berbagi info melik Subscribe dan share video ini agar generasi ac yang lebih mengenal sejarahnya Ya Karimah Al-Akhlaq Ya Rasulullah Sejarah berdirinya kerajaan Islam Perla Nama Perla berasal dari nama pohon kaya Perla Yang banyak tumbuh di daerah pesisir timur Aceh Sekarang kabupaten Aceh Timur Dan karena begitu banyaknya jenis kayu ini Kawasan tersebut menjadi rimba Perla Kayu ini sangat baik untuk dijadikan bahan pembuatan perahu dan kapal Sehingga banyak orang dari luar membeli kayu Perla Dan lama kelamaan daerah ini disebut dengan negeri Perla Sebelum Islam datang Pelabuhan negeri Perla dikenal dengan bandar Perla Dan penguasa negeri Perla bergelar merah Perlu diingat akhir abad ke-7 Merah seorang pangeran bernama Maklum Salman akhir abad ke-7 Membawa Islam ke negeri Jempa Pangeran Maklum Maharaja Salman Melagenda yang membawa Islam pertama di Jempa atau Aceh Kemudian menikah dengan Merah Mayang Selundang Putri Maharaja Jempa dan melahirkan Putri Tansir Dewi Bergelar Merah Maklum Merah Maklum Tansir Dewi menikah dengan Said Ali Muktabar Yang mempunyai Putra Sultan Al-Aeddin Said Maulana Abdul Aziz Shah Pembangun Kerajaan Islam pertama di Perla Dinobatkan menjadi Raja Perla pertama Kerajaan Islam Perla Yang menikah dengan Putri Maklum Kudaiwi atau Putri Sharnui Keturunannya empat generasi turun-temurun menjadi pewarih kerajaan Islam di Perla Said Ali Muktabar adalah anak Said Maulana Muhammad Dibai Atau hijrah ke Malabar India Pasca Bersengketa dengan Khalifah Al-Makmun Yang kemudian menikah dengan Putri Merah Maklum Tansir Dewi Dari pernikahan Said Ali Muktabar dan Tansir Dewi Lahirlah Sultan Al-Aeddin Said Maulana Abdul Aziz Shah Yang kemudian dinobatkan menjadi Raja Perla Islam pertama Kaum Merah dan Said melagenda ketekohannya di bumi Nusantara ini Sesudah itu banyak pedagang dari luar seperti Cina, Arab, Persia, dan Hindia yang melintas di Selan Malaka Sehingga di Bandar Perla Banyak Mubalek yang turut andil turut membangun kerajaan Islam-Islam di negeri Perla Dan penyebaran Islam terus diperluas dengan menjual kitab-kitab Islam Permadani, tektil sehingga ketekohannya Para Khalifah melagenda dalam sejarah berdirinya Kerajaan Islam Perla Kemudian Bandar Perla dikenal dengan Bandar Khalifah Pedagang Muslim baik yang datang dari Arab maupun Gujarat Mempunyai peranan penting dalam proses pendirian Kerajaan Islam di Perla di Nusantara Dalam waktu yang relatif singkat kurang lebih 50 tahun Dari 800 sampai 840 Masih Perla yang telah mempunyai keturunan Islam Dari perkawinan campuran antara penduduk Perla dengan Persia, Arab, dan India Dan keturunan Cina Pada akhirnya mereka menerikan Kerajaan Islam di negeri Perla Pada hari Selasa tanggal 1 Muharam tahun 225 Hijriah atau 840 Masih Pernikahan kaum Said dengan kaum Merah tidak hanya terjadi Antara Said Ali Muktabar dan Putri Mayang Solundang saja Tetapi juga terjadi antara Said dengan kaum Ningrat lainnya Seperti para Raja Muda, Panglima Perang, dan Pedagang, dan Ulama Keterunan mereka kemudian menyebar dan menikah dengan penguasa lokal Seperti Malaka, Jawa, dan Makassar, dan Brunei, Darussalam, dan beberapa daerah lainnya Pada awal tahun 1292 Marko Polo mengunjungi Perla dan menyebutnya bahwa Perla merupakan sebuah kerajaan berpenduduknya telah mengandung agama Islam Wilayah Kerajaan Islam Perla Seperti dijelaskan di atas Lokasi Kerajaan Islam Perla terletak di Aceh Timur Dengan pusat kerajaan di Bandar Perla Yang kemudian dirubah namanya menjadi Bandar Khalifah Nama tersebut digunakan untuk mengenang nama remongan pedagang dan daing dari Arab dalam satu remongan yang bernama Nahkoda Khalifah Namun sayang bekas ibu kota Kerajaan Perla dengan luas kurang lebih 300 hektare itu sekarang telah berubah Menjadi dusun kecil dan sawah yang subur Peran Sultan Perla Para Sultan dinasti Said Azizyah Sultan ke satu Said Maulana Abdul Azizyah Sultan pertama kerajaan Islam adalah Said Maulana Abdul Azizyah Merupakan keturunan Arab Quraish dari Saidina Ali bin Abi Talib Raziaullahu Anhu Dan merupakan anak dari Said Maulana Ali Al-Muqtabar Dengan putri Merah Makhdum Tansyir Dewi Putri Maharaja Syahriang Salman Sebagai Sultan ia bergelal Sultan Al-Aidin Said Maulana Abdul Azizyah Said Maulana Azizyah menikah dengan putri Merah Makhdum Qutaywi binti Merah Makhdum Syair Nui Keponokan putri Tansyir Dewi Yang keturunannya kemudian menjadi penguasa Perla Dari dinasti Said atau dinasti Azizyah Sultan Al-Aidin Said Maulana Abdul Azizyah Sebagai Sultan pertama yang memerintah Mulai tahun 225 Hijriah sampai 840 Masihi Sampai tahun 249 Hijriah atau 864 Masihi Setelah lengsel dari tahta kerajaan Berturut-turut terdapat 17 orang Sultan yang menghentikannya Sebagai Sultan pertama Masa pemberitahannya dikerahkan untuk membangun Perla Terutama sektor organisasi pemberitahan Kerajaan Perla diprokamirkan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masihi Hari Selasa dengan ibu kotanya di Bandar Khalifah Sultan Al-Aidin Said Maulana Abdul Azizyah Dalam pemberitahannya sebagai Raja Islam pertama di kerajaan Perla Menyempurnakan struktur atau organisasi pemberitahan Dengan berpedoman pada struktur pemberitahan Daulah Abbasiyah Yang berpusat di Begdad Dengan tidak meninggalkan sistem pemberitahan Perla Kepala negara pemberitahan dipegang oleh Sultan Raisul Wizara Dan dibantu oleh beberapa orang menteri Yaitu Wazirul Siasa atau lembaga politik Wazirul Harp Lembaga keamanan atau pertahanan Wazirul Sunduk Lembaga ekonomi atau keuangan Wazirul Hukum Lembaga kehakiman Sultan dan para menteri tersebut Didampingi oleh sebuah majelis Yang bernama Mazis Fatwa Atau Dewan Permusyawaratan Yang dimimpin oleh seorang ulama besar Berpangkat mufti Dalam pemberitahannya Sultan bersifat lemah lembut Degas dan berwibawa Sil sila dan keturunannya Mempunyai nilai besar Dalam sejarah kerajaan Islam Perla Gelar maklum yang dianugerahkan Kepada Putri Kudaiwi Didapat dari pihak Sultan Yang disebut Said Maulana dari Arab Puraish Dari hasil perkawinan Sultan Abdul Azizah Dengan Putri Kudaiwi Dikarunia anak bernama Abdul Rahman Shah Pemerintah kerajaan Islam Perla Berjalan dengan adil dan bijaksana Dan rakyatnya makmur Penduduk negeri tersebut Merasa dalam keadaan senang dan damai Negeri Perla Terus berkembang dengan pesat Terutama ajaran agama Islamnya Yang terus berkembang dengan pesat Terutama ajaran agama Islamnya Di tengah masyarakat Ramai sejak abad ke-8 Walaupun agama Islam Belum berata di Perla Atau di seluruh Aceh Namun Sultan Sudah membuat peraturan Seluruh penduduk Menganut agama Islam Tanpa terkecuali Bagi penduduk yang tidak mau mematuhi Dan merasa takut Kepada peraturan tersebut Mereka terpaksa pindah Selatan Sungai Perla Dan meneruskan pengusiannya Kelukup Oleh sebab itu Sejak abad ke-8 Negeri ini sudah disebut Serambi Mekah Setelah Islam berkembang Dengan pesatnya Perla Aceh Timur Saat itu telah Menganut ajaran agama Islam Dan pada abad ke-3 Hijriah Atau abad ke-9 Masih Perla Diresmikan menjadi Kerajaan Islam pertama Di seluruh Wilayah Nusantara Bahkan seluruh Wilayah Asia Tenggara Aceh disebut Serambi Mekah Karena Islam berkembang Langsung dari Jazirah Aram Kerajaan Islam kedua Setelah negeri-negeri Arab tersebut Sultan Al-Aeddin Said Maulana Abdul Adi Shah Memerintah selama 24 tahun Dan mangkat pada hari Ahad 2 Muharam 249 Hijriah Atau 864 Masih Beliau dikebumikan Di Bandar Khalifah Aceh Dengan upacara yang khidmat Makam beliau dikenal masyarakat Dengan nama Kubu Kaya Adang Kemudian kuburan tersebut dipagar Oleh dinas Purba Kala Pusat via Dinas Keburayaan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Sultan kedua Said Maulana Abdul Rahman Shah Setelah Sultan Al-Aeddin Said Maulana Abdul Adi Shah wafat Pada hari itu juga Said Maulana Abdul Rahman Shah Dinobatkan menjadi Sultan Perla kedua Dengan gelal Sultan Al-Aeddin Said Maulana Abdul Rahman Shah Sultan kedua ini merupakan Putra langsung dari Sultan Al-Aeddin Maulana Abdul Aziz Shah Selama memegang kekuasaan Sultan kedua ini lebih fokus pada Pembangunan pendidikan Islam dan ekonomi Pada tahun 250 Hijriah Atau 865 Masihi Didirikan sebuah pusat pendidikan Islam Bernama Zawiyah Zawiyah Yang bertempat di Bukit Cebrik Sekarang Kampung Tempun Di bawah pemerintahannya Negeri Perla bertambah maju Khususnya di bidang pendidikan agama Dan bidang ekonomi Sultan Al-Aeddin Said Maulana Abdul Rahman Shah Memegang kendali kerajaan Islam Memegang kendali kerajaan Islam Pelak selama 23 tahun Tepatnya pada hari Jumat 7 Raja Mulai tahun 249 Hijriah Atau 864 Masihi Sampai tahun 285 Masihi Atau 888 Masihi Sultan Ketiga Sultan Al-Aeddin Said Maulana Abdul Rahman Shah Adalah Said Maulana Abdul Rahman Shah Dengan gelar resminya Sultan Al-Aeddin Said Maulana Abdul Rahman Shah Sultan Ketiga ini juga merupakan putra langsung dari Sultan Kedua Pemerintahan Kerajaan Islam Pelak pada saat itu sanggup Mengeluarkan mata uang emas dirham Serta alat-alat perhiasan dari emas dan perak Yang dapat diperjual belikan Selain itu Pembangunan di segala bidang semakin digalakkan Seperti bidang pertanian Dengan menggalakkan penanaman lada dan hasil hutan Bidang pertambangan Dengan mengekplorisasi tambang emas di Alumu Hingga tenun kain sutra Sebagai industri rumahan masyarakat Yang kemudian dapat dijual ke saudagar-saudagar asing Dalam bidang ilmu pengetahuan Dibangun sebuah pusat pendidikan Islam Zawiyah Jodh Gala Pada tahun 898 Di dataran Aramia Sebelah selatan Bandar Khalifah Program lain yang juga digalakkan adalah Bidang kesenian Dengan fokus seni-seni mendidik burung-burung Hingga dapat menirukan manusia Seni ukir gading gajah Dan kayu perlak yang sangat digemari oleh pedagang-pedagang asing Seni baca Al-Quran Kasidah Serta kesenian lainnya Yaitu Suling Bangsi Dan Arabaya Sedangkan seni suara yang senangi Ialah yang berlantun Al-Quran Kesenian tersebut Dikemanangkan dengan melanturkan lagu Hasan dan Husin Di tengah masyarakat pada keramaian hari raya Atau hari besar Islam Setiap dimulai pada Tanggal 1 Muharam Sampai Dengan 10 Muharam Atau Asyura Yang dipolopori oleh Syiah Pertunjukan yang mengenang peristuan Karbala ini Digambarkan dengan gerakan memacu kuda Menari Meloncat-loncat Sambil diiringi tabuhan rebana Di hadapan masyarakat Sambil berpantun dan bernyanyi Yang artinya Sedih sangat tak terhingga Penghulu kita dibunuh mati Ya Allah Peliharalah kami dari segala mara bahaya Dengan pilihan kemegahan Nabi Yang mempunyai kelapangan Tuan Husin meninggal dalam peperangan Tuan Hasan meninggal makan tuba Meninggal adik disebabkan oleh istri Meninggal abang disebabkan rencana orang Meninggal adik di tengah-tengah medan perang Meninggal abang di rumah tangga Berayaan seperti ini Umumnya diwarisi Turun-temurun sampai sekarang Hingga versinya diubah-ubah Di masing-masing daerah Masalah inilah yang kemudian Menjadi tantangan hebat Dari Merah Abdul Qadir Shah Yang mendalami ajaran Al-Sunnah Wal-Jamaah Putra-putri dinasti Merah dikirim untuk belajar agama Islam Ke Mekah Di antaranya yaitu Merah Abdul Qadir Shah Yang mempelajari paham Al-Sunnah Wal-Jamaah Bermashat Syafi'i Merah Abdul Qadir Shah Yang telah mendalami Al-Sunnah Wal-Jamaah Sepulangnya dari Mekah Melakukan perubahan paham Kepada masyarakat Namun para pengikut syiah Tetap Mempertahankan prinsipnya Yang dapat mendapatkan dukungan Dari Sultan Sementara sebagian masyarakat Perlah pada waktu itu sadar Dan terbuka pikirannya Tentang Mana yang lebih baik Menurut ajaran Islam Maka relatif Dalam waktu singkat Pengikut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!